Sesosok mayat wanita tanpa busana ditemukan membusuk di sebuah rumah kosong di areal perkebunan warga, Sabah Balau, Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Diduga kuat, wanita yang merupakan warga Teluk Betung Timur ini adalah korban pembunuhan. Beginilah suasana kesedihan yang dirasakan oleh Nanang, ayah kandung dari MPA yang jenazahnya ditemukan membusuk tanpa busana di dalam bangunan rumah kosong. Jenazah korban langsung dimakamkan oleh pihak keluarga di pemakaman umum Umbul Asem, Sukamaju. Keluarga korban mengaku mendapat informasi tewasnya MPA dari kekasih korban. Sang kekasih menyebutkan sebelum kejadian dirinya sempat berkumpul bersama korban dan teman-temannya. Dirinya mengaku mengetahui informasi korban dari rekannya bernama Sela. Di Umbul Konci, ya di Umbul Konci. Nah, terus dia orang ini mau pulang bersamaan. Gak diizinin sama saya Putri Andini ini. Dia takut sana main, ya kan? Saya takut main, terus, di sejarah ini pulang duluan lah. Ini diantri sama saya sampai ke ini, sampai ke Petangarang, ke rumahnya. Nah, selama dua hari saya masih berkondinasi sampai chattingan. Dua hari itu udah kehilangan sejak, saya gak ada kabar Dini kemana. Itu ngapain, hari apa? Perang tahu saya udah berjumpa lagi, udah lama juga sih. Dari sebulan apa ya? Bulan kememberan lah. Tanggal 27 malam Kamis. Malam Kamis, itu saat? Jadi, sempat tidur di rumah satu malam. Satu malam? Iya. Itu dalam langkah apa tidur di rumah? Enggak, itu ketemu. Main aja? Main aja. Terus dari selebih dari itu sudah gak ketemu? Sudah, gak ketemu lagi. Nah, tahu bahwa korban ini meninggal dari siapa? Kan pendiam. Pendiam? Iya. Enggak selalu terbuka. Meninggalnya MPA diduga karena pembunuhan. Namun kasus ini kini masih dalam penyelidikan dirikrimun Polda Lampung. Dari otopsi yang dilakukan ditemukan luka bekas benda tumpul pada tubuh korban. Dari Kota Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.